Sebuah bus syarat penumpang mengalami kecelakaan tunggal dan nyaris masuk jurang di kawasan Nagrek, Kabupaten Bandung. Petugas kesulitan mengevakuasi karena sebagian besar badan bus berada di bibir jurang yang sangat curam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sejumlah penumpang mengalami luka berat dan ringan. Inilah video amatir yang diambil oleh petugas Basarnas, Pos Bandung yang memperlihatkan detik-detik evakuasi salah satu penumpang bus yang mengalami luka berat akibat kecelakaan tunggal dan nyaris masuk jurang di kawasan Nagrek, Kabupaten Bandung. Saat kejadian, bus yang datang dari arah Bekasi hendak ke Garut ini membawa sebanyak 43 penumpang. Bangkai bus tersangkut di bibir jurang dengan kecuraman sekitar 45 derajat. Belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan tunggal tersebut. Namun akibat kecelakaan tersebut, satu orang penumpang mengalami luka berat karena mengalami patah tulang dan tujuh orang penumpang lainnya mengalami ruka ringan. Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat AKBP Ahmad Fwadi mengatakan pihaknya belum bisa menyimpulkan penyebab pasti kecelakaan tunggal tersebut. Namun dugaan sementara bus tergelincir karena saat kejadian kondisi jalanan tengah basah akibat diguyur hujan. Pihaknya pun akan melakukan uji kelayakan kendaraan setelah bangkai bus berhasil dievakuasi. Jadi kejadian laka bus ini laka tunggal terjadi di pos tangan nagrek dimana kejadian tadi pada pukul 8.30 bus hampir saja masuk ke jurang di wilayah di bawah turunan pos nagrek ini kemudian data penumpang sebanyak 43 orang kemudian korban luka, luka berat ada satu orang dan luka ringan ada tujuh orang sementara penumpang yang lain, Alhamdulillah selamat. Hingga Rabu petang upaya proses evakuasi terus dilakukan petugas. Evakuasi terkendala karena sulitnya posisi bangkai bus yang tersangkut di bibir jurang dengan tingkat kecuraman 45 derajat. Peristiwa kecelakaan tersebut sempat menyebabkan kemacetan cukup panjang dari arah Bandung menuju Garut. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV